Intro Ini cerita sekitar tahun 2011 Waktu itu saya awal masuk SMK Ya gitulah, dapet temen baru Seneng ya kan Saya punya temen baru namanya Dimas, Johan, dan Danny Oke, waktu itu ada acara Disnatalis di sekolahan Otomatis kan gak ada pelajaran Dari satu minggu cuma lomba-lomba Saya putusin berempat Buat bolos aja Bosen cuma gitu-gitu aja Nah, kebetulan nih Si Dimas itu Suka naik gunung gitu Dia rencanain Dan milih mana gunung yang pas Buat camping di sana Ya, meski gak terlalu tinggi Bisa dibilang cuma bukit Gunung tersebut ada di Kecamatan Ek Kabupaten tetap Litar kebanggaan saya Ya, bilang aja gak berani yang jauh Kita berangkat hari Selasa pagi Jam 7 kita kumpul di rumah Johan Ya secara Di satu grup itu Cuma Johan yang dari keluarga berada Buset Naik mobil kalau kesolahan Nah, pamitan sama orang tua Johan Disuruh bawa mobil aja Kalau bareng-bareng Langsung cus ke arah kaki bukit X Nah, di sana Kita parkir dan izin Di salah satu kuncan bukit itu Mobil disuruh parkir di depan rumah aja Aman pastinya Kita start mulai naik jam 10 pagi Kita masuk dari jalan yang lumayan lebar Sebelum berangkat Mbah juru kunci tersebut berpesan Leh, buat semuanya ya Mbah cuma berpesan Dijaga tinggal lakunya Jangan sampai pipis di deket pohon besar Banyak-banyak berdoa Kata Mbah Kuncan Iya Mbah Sahut Deni Kita jalan mulai masuk area hutan dan ladang Dimas jalan paling depan Disusul Deni, Johan Dan paling belakang saya Kita nyanyi-nyanyi sambil menghibur diri saja Di waktu nyanyi-nyanyi Tiba-tiba Deni diam Den, kenapa kamu diam? Gak apa-apa, cuma dingin Dingin palamu itu Lah, panasnya kayak gini Ya aja, keadaan panas Hampir jam 11 kok dingin Saya lihat tangan Deni memang pucet Dan saya lihat Mukanya memang pucet juga Saya kira dia masuk angin Tapi kita tetap jalan terus Sampai di pertigaan jalan Di tepat pertigaan jalan Ada pohon keringin yang lumayan besar Dimas bingung Ambil arah kanan atau kiri Karena dulu Dimas kesini kayaknya belum ada pohon beringinya Saya sama Johan saranin buat ke kanan saja Tapi Deni sama Dimas Pilih ke kiri Ya akhirnya ngikut aja ke kiri Karena yang sering naik gunung kan si Dimas Kita jalan lagi Jalanan mulai nanjak Kanan ada sedikit jurang Mungkin gak dalang Sekitar 10 meteran Tapi dasar jurang Gak keliatan Soalnya ditumbuhin banyak sekali semak-semak Dan pohon-pohon kecil Di depan kita jalan Tiba-tiba ada ular besar banget Tapi gak gerak Melintang menutup jalan Kita bingung ini mana kepalanya Takutnya antar tiba-tiba Palanya nongol dari samping kita Kan serem Dimas ambil ranting yang cukup panjang Yang berniat buat usir ke ular Dibukul perlahan ke badan ular Dan akhirnya Tuh ular jalan menjauh Tapi pelan banget Dari sini perasaan saya udah gak enak Mungkin ini awal pertanda Kalau kita salah jalan Kita jalan terus Sampai saya lihat Jam udah jam 2 siang Nah kita udah capek Kita putusin buat nyari tempat lapang Buat bikin tenda Nah pas kita nyari susah banget Emang kagak nemu Si Johan teriak Woi Sini lo Ada tempat rata Aman Kita denger suara Johan Dari balik semak-semak Yang tingginya sedada Kita terobos ku semak Memang bener Tempatnya tertutup semak Keliling dan tengah Ada tempat cukup Buat tenda kita Kita diriin tenda disana Kita bikin api unggun Buat masak-masak juga Hari udah mulai sore Sekitar jam 5an Kita selesai masak Makan-makan Sambil bercanda-bercanda Gak terasa kita lihat jam Udah menunjukkan Pukul setengah 10 malam Kita putusin buat istirahat aja Besok lanjut ke puncak Saya Johan Deni Mau langsung tidur Sedangkan Dimas Masih duduk deket api unggun Di saat saya mulai terlelap Saya kaget Waktu Dimas tiba-tiba masuk Dan nutup tenda Sambil napasnya ngos-ngosan Weh Kenapa toh dim Kok rusuh banget Gonggu aja Heh Ularnya yang tadi lewat tuh Dan emang bener Itu ular yang tadi siang lewat Ngelilingin tenda Dan panjang banget Itu ular Sampai ngelingkar di sekitaran tenda Kita berdua mulai takut Sedangkan Dini dan Johan Lagi enak-enaknya tidur Saya putusin buat ngintip tuh ular Buset Saya gemuter banget Itu ular Melengkar di sekitaran Ngelilingin tenda Saya suruh aja Dimas baca-baca doa Bau amis pun tercium Saya semakin takut Ini apalagi Pikir saya Saya udah gak kuat Lihat tuh ular gerak-gerak mulu Saya sama Dimas Udah sampai pagi gak tidur Sekitar jam 5 Bau amis pun hilang Saya bangunin Si Johan sama Dini Mereka bangun Anehnya Si Dini tetep diem aja Ngeliatin saya sama Dimas Saya ajak ngomong Agak nyambung Nah Saya intip lagi di luar tenda Itu ular udah gak ada Buru-buru kita bongkar tenda Dan lanjut perjalanan Bongkar tenda selesai Saya kaget Waktu itu lihat di belakang tenda Ada banyak banget telur Saya deketin dah Lumayan Kalau itu telur ayam hutan Kan enak Saya deketin Saya pegang Kok berlendir Bentuknya lonjong gitu Sendirung memanjang Buset Itu kan telur ular yang tadi malem Lari dah Kita semua ke jalan setapak lagi Kita lari terus Sampai naik ke bukit agak tinggi Waktu saya lihat ke bawah Emang bener Tempat ken kita Berbentuk melingkar Dan di tengahnya Bersih kayak lapang Bangsat emang Itu sarang ular Kita masih gemeteran Dan Denny pun masih menatap saya Dengan tatapan kosong Lanjut kita jalan naik Tapi semakin naik Pohon semakin besar-besar Jalan cuman setapak Semak belukar tinggi-tinggi Dimas pun heran Kok ada kabut disini Gak biasanya loh Gunung atau bukit Yang gak terlalu tinggi Kok berkabut Sampai akhirnya Kita tiba di antara Pohon besar banget Di kanan kiri jalan Hanya ada dua pohon itu yang besar Saya lihat Saya lihat-lihat Tingginya hampir 20 meteran kira-kira Tapi anehnya Setelah lewatin itu pohon Hawa dingin banget Mulai terasa Saya nengok ke arah pohon itu Yang akarnya besar-besar Dari sela-sela akar Yang menonjol dari tanah Kelihatan kayak samar-samar Tangan melambai-lambai Saya merinding Tapi gak berani cerita Ke Dimas dan teman-teman Setelah kejadian itu Perasaan saya Kagak karu-karuan Ditambah lagi Kabut semakin tebel Hawa tambah dingin Di saat fokus ke jalan Tiba-tiba Gelubuk Denny jatuh tersungkur Tapi saya Johan sama Dimas Malah ketawa Eh Bukannya ditolongin Pikirku Saya deketin Denny Kok gak bangun-bangun Saya hoyok-hoyok badannya Kok gak nyambung Saya balikin badannya Ternyata pucat banget wajahnya Tangannya dingin banget juga Kagetnya lagi Dia langsung melototin saya Sambil ngomong Kamu semua Tidak akan bisa pulang Langsung lepasin tangan Denny Dia seperti kesakitan Dan terus merontah-rontah Dimas pun berinisiatif Dibacain doa-doa terus Dan akhirnya Denny pun pulih Tapi dengan keadaan yang memprihatinkan Denny sadar Namun dia tidak bisa jalan Entah kenapa kakinya lemes Oke Fik Kita gak usah lanjutin naik Karena kondisi Denny Tidak memungkinkan Kita turun aja Tak saya dibawa Johan Dan saya gendong Denny Dan buset Beratnya Kayak gendong masalah Ampun Padahal Denny itu Perawakannya kecil Berat badannya aja Cuma lima puluhan Saya ngerasa capek banget Saya minta istirahat dulu Saya sendirin Denny Di batu besar gitu Dan saya duduk di atas batunya Tiba-tiba Bokong saya terasa panas Kayak duduk di atas kompor nyala Reflek Saya lompat dan turun Saya lupa Kalau di hutan atau gunung Jangan duduk di atas batu besar Saya panggil-panggil Johan Saya suruh lihat bokong saya Kebakar apa enggak Ya soalnya Panas rasanya Setelah istirahat cukup lama Kita lanjutin jalan Tapi sekarang yang gendong Giliran Dimas Saya bawain tas Dimas Dimas jalan paling depan Saya di belakangnya Dan Johan paling bontot Hari sudah mulai petang Tapi jalan kerasa lama banget Kagak nyampe di pertigaan beringin Eh malah nemu sungai yang lumayan lebar Duh kita sudah putus asa Dan akhirnya Kita duduk di pinggiran sungai Dari seberang sungai Johan melihat sosok Woi po Lihat Ada cewek cantik lho be Cuma pakai kemben Mulutmu ini Di hutan cu Mana ada cewek Itu lho be Mau mandi itu lho Udah lepas kemben Woh pocah gendeng Saya langsung ambil air Pakai botol air Saya siramin ke muka Johan Dia marah-marah Wih brengsek Kenapa aku kamu siram air Biar kamu sadar Yang kamu lihat itu apa Betapa terkejutnya Johan Melihat cewek yang diseberang tadi Ternyata mbak kun-kun Dengan wajah yang rusak Rambut panjang Tangan panjang yang hampir menyentuh tanah Sambil ketawa ngikik Wah su Demit Ayo kita kembali ke jalan tadi lagi Bergegas Dimas angkat Denny Johan bawa dua tas Udah lari duluan Saya paling belakang Di saat saya mau lari Tiba-tiba kaki saya Ada yang megangin Ya Allah Apa lagi ini Teman-teman Tungguin aku Saya teriak-teriak Mereka kayak gak denger Saya terus berusaha Lepasin tangan Yang megangin saya Saya ambil batu Lumayan gede Saya lemparin Ketutangan Waduh Saya teriak Ternyata Waktu saya lempar batu Itu tangan Udah gak ada Malah kena kaki saya sendiri Langsung berdarah Di bawah mata kaki Saya berusaha Ngejar teman-teman Sambil pincang Ternyata Mereka sudah jauh banget Saya teriakin mereka Sambil nahan Sakit di kaki Dari kejauhan Dimas kelihatan jatuh Pas kendom Denny Yang ternyata Pingsan lagi Johan udah nangis ketakutan Saya sudah nyamberin mereka Ternyata Dimas juga Keselewoh kakinya Kita putusin duduk Di sana Buat ngobatin kaki saya Sama urut kaki Dimas Sayu-sayu Terdengar suara Azan Mahrib Saya ngerasa legah Karena masih bisa denger Suara azan Waktu itu juga Denny sadar Dan kelihatan Bingung dengan kita Yang kelihatan panik Udah sadar kamu Den Badanku sakit semua Kamu tadi kenapa Kok bisa pucat gitu Dan Denny bercerita Kalau di saat kita Nyanyi-nyanyi Di samping kanan jalan Ada anak kecil yang berdiri Di bawah pohon Dan ikut geleng-gelengin kepala Dan juga tepuk-tepuk tangan Sontak Denny kaget Karena itu bocah Mukanya penuh darah Dan jelek banget Dia mau bilang ke teman-teman Kagak berani Dikira bikin hoak Setelah selesai bercerita Akhirnya Denny bisa berdiri Dan jalan Kita lanjut Jalan entah kemana Gak tahu arah Saya lihat jam Udah jam 11 malam Tapi anehnya Kok masih hari Rabu Udahlah Saya gak mau mikirin lagi Kita terus jalan Sampai akhirnya Ada sebuah gubuk Dari bambu Kita putusin Buat istirahat di sana Karena badan Sudah lelah banget Dimas nyari kayu bakar Buat api unggun Dimas nyari kayu bakar Dia ambil ranting yang jatuh Di atas tanah Pas dia mulai jongkok Ngambil kayu Dimas kaget Teriak setenceng-kencengnya Kita bertiga kaget Saya lari nyari Dimana Dimas Denny dan Johan Saya suruh istirahat aja Di gubuk Saya lihat Dimas Tergeletak pingsan Di samping pohon asem Besar banget Saya coba nyadarin Dimas Saya panggil-panggil Kagak bangun Saya berinisiatif Buat bawa ke gubuk Si Dimas Saya seret dia Mau gendong Secara dia gendut Sama kayak saya Entah Saya gak pikir panjang Langsung bawa dia ke gubuk Saya lihat Gubuknya hilang Saya sudah panik Saya cuma bisa nangis Sambil nyeret Si Dimas Saya udah capek Gak tahu harus gimana Saya duduk nyender Di bekas pohon robo Dimas saya siram-siram Pakai air Yang tinggal dikit Dimas bangun Sambil megangin kepalanya Dia ngelusakit Di bagian kepalanya Dia bercerita Kalau waktu dia Nyari kayu bakar Pas dia jongkok Lihat ada kepala jelek banget Keluar dari pangkal pohon asem Sambil nyengir ke Dimas Kaget Dan udah gak sadar Dianya Saya sama Dimas Bingung harus nyari Denny Dan Johan dimana Saya jalan terus berdua Terus jalan gak tahu kemana Samar-samar Ada kayak cahaya kuning Dari kejauhan Ya kita pikir Itu lampu di desa Kita terus jalan Ke arah cahayanya Lama banget kita jalan Gak nyampe-nyampe Saya lihat jam Masih jam 1 malam Setelah lama jalan Kagak nyampe-nyampe Si Dimas minta istirahatnya Dan sambil duduk Dia nunjuk ke arah cahaya Lihat itu cahayanya Jalan Kagak berhenti Yang jelas Itu bukan lampu rumah warga Saya hanya bisa diam Dan baca doa terus Secara kita berdua udah panik Apalagi ingat Denny baru kesurupan Johan penakut Kita bingung Nyari mereka berdua dimana Dimas udah gak capek lagi Jadi kita lanjut jalan lagi Tiba-tiba Dimas berhenti Dia lihat Di depan ada 3 cabang jalan Bingung mau ambil yang mana Yaudah Ambil yang tengah aja Karena bagian tengah itu Paling enak Terus kita lanjut jalan Dimas berhenti lagi Kok ada jembatan kecil dari bambu Perasaan tadi kayak gak ada Bingung mau gimana Ya terpaksa Kita lewatin aja Dimas dikagetkan Ada sesosok makhluk tinggi besar Hitam Jelek Bertaring Bau Hulu semua Dah jelek banget pokoknya Ancur dah Setinggi pohon kelapa Dimas langsung istighfar Sambil merem Gak beraniin buat lihat tuh monster Dan sambil saya bilang Ya kalau memang takdirnya kita disini mati Ya semoga jenazah kita ditemukan warga Dimas cuma nangis sambil istighfar Tiba-tiba Terdengar dari balik semak-semak Sebelah kanan Manggil-manggil saya sama Dimas Boi poh Dim Lewat sini Ternyata itu suara Denny Saya langsung narik tangan Dimas Ajak dia lari ke semak-semak Kita berempat lari terus Paling depan Johan Denny Saya Sama Dimas paling belakang Terus lari sampai akhirnya Kita berempat kayak nemu jalan buntu Di depan ada tebing tinggi Dan jalannya pun gak ada Kita balik badan Lihat ke arah itu monster Ternyata Ada empat monster sekaligus Kami ketakutan Dan saya mungkin pingsan Ya Setelah itu Udah kagak tau apa-apa Karena udah capek Tiba-tiba saya bangun Udah gak di hutan Melainkan di rumah mbah juru kunci Saya bingung kok bisa Kata warga Kita ditemukan tergeletak Di bawah pohon beringin Yang tepat di pertinggalan itu Saya bangun dan rasanya Sakit semua Saya lihat Dimas Ada di teras ngerokok Sambil ngobrol Sama salah satu warga Saya lihat Denny Dia lagi makan Kayak orang lima hari Kagak makan Sedangkan Johan Masih tiduran di ruang tamu Kayak orang sakit aja Yang paling saya kagetin Saya lihat HP Udah hari minggu Emang bener Ternyata Kita tersesat Sudah lima hari Terdengar HP Johan bunyi Ternyata Orang tua Johan telpon Saya yang angkat telponnya Soalnya Johan masih tidur Orang tua Johan khawatir Selama lima hari Kok gak ada kabar Karena kita pamit Cuma tiga harian Tapi saya kagak bilang Hal ini ke orang tuanya Johan Kita bilang Pas sudah nyampe rumah Johan Sampai berselang lima hari Setelah kepulangan kita Johan sakit-sakitan Sampai dibawa ke Kiai Ternyata Tuhan tuh cewek Ikutin Johan sampai rumah Dan setelah itu Kita berempat Sudah kapok Buat ngekem di hutan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.